Intro Barakatuh, kami dari TV Pramuka Kuarca Kota Bogor Hari ini berada di Kuarda, Jawa Barat dan bersama Kak Iman Kak Iman sebagai waka dari Saka, Sako dan Gus Dharma Apa yang kakak harapkan dari kegiatan ini kak untuk Pramuka di Jawa Barat khususnya? Yang pertama, yang kami harapkan melalui kegiatan rapat koordinasi ini Ada penyamaan persepsi terkait dengan pemahaman aturan-aturan yang berlaku Dan implementasinya dilakukan sehingga setiap kabupaten kota terdapat peseragaman Cara pandang yang sama bagaimana upaya pembinaan dan pengembangan Kesatuan komunitas dan Gus Dharma di masing-masing kuartir cabang Selanjutnya untuk mempercepat barangkali Dan lebih mengakrabkan persaudaraan di antara satuan komunitas dan Gus Dharma Dan juga sekaligus satuan karya Kami berencana mudah-mudahan nanti di 2023 Kami bisa melaksanakan kegiatan capacity building Sebagai upaya untuk mempererat tali persaudaraan Dan juga semakin membesarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan karya dan satuan komunitas Sehingga memberikan kontribusi yang baik kepada peserta didik pramuka di masing-masing gugus depan Terima kasih Kak Ima Sampai jumpa dan salam 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 Satuan Sejahtera Pencana Kabupaten Bogor Ini kalau boleh tahu nih kak Ini nama jalan lokasinya apa tadi? Jalan lokasinya adalah jalan Penghubung Dari arah Pucat Menuju ke Jianjur dan Bandung Ini kalau boleh tahu nih kak Saya sempat lihat di sekitar ini ada proses apa ya kak? Ini proses evakuasi Bebetulan tadi Sudah diangkat tiga korban ya Yang pertama tadi Dengan korban Laki-laki yang kedua perempuan Kemudian yang ketiga yang terakhir Yaitu anak-anak Nah ini kalau menurut Bapak nih kira-kira untuk Proses ini berapa lama ya? Apakah menurut Bapak kira-kira Kalau habisnya dua hari? Dipercepat mudah-mudahan untuk Kota juga bisa mendukung Dan mengantisipasi Untuk roda kendaraan dua Maupun roda kendaraan Roda empat Yang mau melentasi Jalan Sugeneng Mau ke arah Pucat Atau mau ke arah Bandung Untuk warga Dipersilakan untuk mencari jalan alternatif terlebih dahulu Karena kita Supaya dipercepat untuk Mengevakuasi korban Yang mudah-mudahan Tidak ada Tapi kita berusaha untuk Mencari korban yang masih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya